Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat Ternak Perkenalkan saya Fahri Ramadhan dari KJVit Kami dari KJVit Menyediakan berbagai Bahan pakan ternak Salah satunya adalah Bungkil kopra Yang ada depan saya yang akan saya review setelah ini Setelah itu kami juga menyediakan Bahan pakan ternak lainnya campuran konsentrat Seperti punggah sawit CGF Bungkil kedelai Jagung pipil, polar, dedak Dan lain-lainnya Dan kami juga menyediakan Hijauan seperti silase rumput pakcong Dan rumput baby biogen Serta juga rumput segar Nah yang ada depan saya ini Bungkil kopra Bungkil kopra merupakan Bahan pakan ternak sumber protein Dia proteinnya cukup tinggi Di angka 20 hingga 22% Jadi memang harganya Relatif Lebih tinggi dibandingkan bungkil sawit Misalkan bungkil sawit Biasanya di 2000-an Kalau bungkil kopra ini Angka kurang lebih 3000 rupiah Per kilonya Jadi bungkil kopra merupakan Hasil samping Dari industri Pengolahan Kopra Biasanya kan kelapa Kelapa kopra Kemudian dagingnya itu Diolah ya Salah satu pengolahannya Misalkan untuk Kalau yang bungkil kopra ini Untuk diambil minyaknya Di ekstrak minyaknya Atau VCO Disebut juga virgin coconut oil Kemudian ada ampasnya kan Padatan dari sisa ekstrak itu Mana padatannya ini merupakan Bungkil kopra yang ada depan saya ini Nah bungkil kopra Ini Juga Cukup mudah didapat ya Cukup mudah didapat Bagi para peternak Dan harganya cukup terjangkau Untuk Untuk Kualitasnya Dan ini merupakan produk lokal ya Sama seperti bungkil sawit Memang dia Untuk Kontinuitas Barangnya Tidak sebanyak Bungkil sawit Karena kan bungkil sawit Biasanya Secara Industri itu Besar sekali Industri-industri Kelapa sawit Di Indonesia sangat besar Tapi kalau bungkil kopra Tidak sebesar itu Tapi juga tetap Masih bisa dijangkau Nah Bungkil kopra ini Kalau misalkan Digunakan sebagai Bahan campuran pekan Dia sumber protein ya Nanti bisa dicampur Dengan bahan pekan lainnya Sumber karbohidrat Dan sumber serat Nanti kan Misalkan Ada targetan Protein Kalau untuk Mengembangkan Misalkan 13% Atau 14% Nanti berarti Tinggal dihitung saja Dengan Ransuman pekan Lainnya Ada yang sumber karbohidrat Kan tetap Mengandung protein juga Biarpun lebih rendah Terus ada seratnya Terus ada mineral Ada vitamin Tinggal diglobalkan Dihitung Kemudian Bisa disesuaikan Dengan targetan akhirnya Ada juga Perdoman SNI nya Untuk mengemukan Maupun untuk sapi perah Minimal itu berapa Untuk kandungan Pakan Ternaknya Nah Bungkil Kopra ini Bapak ibu bisa memesan Dalam jumlah eceran Per kilogram Atau bahkan jumlah besar Tentu kalau jumlah besar Harganya juga berbeda Lebih bersaing Dan lebih murah Nah kami siap melakukan Pengiriman juga Ketempat bapak dan ibu Semuanya Dan Kami siap melayani Pertanyaan bapak dan ibu Mengenai Pakan ternak Dan juga kebutuhan Bapak ibu semuanya Terima kasih atas perhatiannya Bagian yang membesan Silahkan kontak WA Yang tercantum Pada video Dan di kolom deskripsi Saya Fadil Ambar dan pamit Wassalamualaikum Wr Wb